Hai selamat datang kembali di ulasan.id Pada episode kali ini silahkan mengulas mengenai gaming gear dari Logitech yaitu G213 Pro Digi Kira-kira seperti apa gaming keyboard ini? Langsung aja kita ulas Oke pertama-tama sebelum kita mengulas lebih jauh nih lebih enak kayaknya kita ngomongin harganya dulu ya Logitech G213 ini berada di harga Rp 875.000 saja tentunya murah kan? Jadi buat kalian nih yang kere-kere-hore Nah sekarang kita mulai lihat dulu dari kardusnya, dari bong kardusnya seperti biasa ya Logitech selalu kalau kalian pecinta Logitech ini pastinya tahu nih ciri khas dari kardus-kardus Logitech Jadi kita akan menemukan gambar dari keyboardnya sendiri Dan di belakangnya pastinya mereka biasanya akan memberitahukan fitur-fitur yang akan kita dapatkan pada keyboardnya Nah selanjutnya kalau misalkan kita lihat nih dari boxnya Tadi sih udah keluarin jadi kita akan menemukan tentunya satu buah unit dari keyboard itu sendiri ya Dan juga user manual seperti biasanya Nah itu penting nggak penting sih ya Ya langsung aja deh kita berlanjut mengenai segi desain dari keyboard Logitech G213 Pro GD ini Kalau murah sisil sih desainnya simple-simple aja Seperti ini yang kalian lihat sendiri Jadi hanya dibalut dengan warna hitam polos tanpa ada corak apapun Dengan begini G213 ini kalau murah sisil terlihat sangat elegan dan sangar Mata yang digunakan hanya plastik yang udah cukup kuat Di bagian kiri atas kita akan mendapatkan logo dari Logitech yang dapat menyala Logitech G213 Pro DG ini juga sudah menyediakan kita armrest namun yang non removable Jadi sayangnya nih buat kalian yang mungkin kurang suka keyboard yang ada armrestnya mungkin ini rada kurang cocok Tapi buat kamu nih yang suka keyboard yang ada armrestnya ini cocok banget Karena ini non removable atau tidak bisa dicopot pasang Ya selanjutnya kita langsung aja berbalik kita ke bagian belakang dari keyboard ini Di bagian belakangnya hanya warna abu-abu bergaris dengan material plastik yang sudah cukup kuat Dan terdapat juga rubber agar membuat keyboard ini tidak licin Nah untuk kalian yang merasa keyboard ini mungkin rada kependekan atau kerendahan Kalian bisa menyetingnya agar keyboard menjadi lebih tinggi Untuk masalah lah kabelnya Logitech G213 Pro DG ini udah kuat banget Karena kabelnya sudah beredit dengan panjang mencapai 1,8 meter Dengan kabel kayak gini kita gak usah khawatir lagi deh Udah pasti kuat dan juga tahan lama Ngomong-ngomong mengenai beratnya Logitech G213 Pro DG ini mempunyai berat hingga 1 kilogram Dengan tinggi 218 mm, lebar 452 mm, dan juga tebal 33 mm G213 Pro DG ini masih MacDome Dimana MacDome ini tentunya lebih bagus dibandingkan dengan rubber dome keyboard Bisa dibilang sih lebih cepat dibandingkan dengan keyboard rubber dome Dan tentunya G213 Pro DG ini sudah men-support fitur anti-ghosting Jadi buat kalian ini gak perlu khawatir lagi Jika kalian menekan beberapa tombol pada saat yang bersamaan Sudah pasti semuanya akan terbaca Ya yang kerennya lagi Logitech G213 Pro DG ini sudah menyediakan kita tombol khusus untuk media Dan juga terdapat shortcut gaming mode, lock windows Lalu ada juga tombol on atau off LED backlight Dan selanjutnya kalau misalkan kita ngomong-ngomong mengenai LED backlight Tentunya kalau misalkan gak RGB itu rasanya kurang ketinggalan zaman ya Nah makanya Logitech G213 Pro DG ini sudah RGB kok Dengan 16,8 juta pilihan warna yang dapat kalian pilih Terdapat 4 profil pilihan efek yang bisa kalian pilih juga Ada fixed color, breathing effect, color cycle, dan juga color wave Dan kali ini juga kita bisa mengkostumnya sendiri sesuai dengan kemauan kalian Tentunya kalian juga dapat mengatur makro-makro di keyboard ini sesuai apa yang kalian inginkan Dari semuanya itu kalian bisa mengaturnya atau mengkostumisasikan sesuai dengan pilihan kalian Melalui Logitech Gaming Software Atau buat kalian bisa dilihat juga di link yang akan ada di deskripsi di bawah ini Nah yang terakhir yang mau still kasih tau nih Ada satu yang keren banget bahwa Logitech mengklaim keyboardnya nih G213 Pro DG ini katanya sih anti air Makanya still mau coba nih Apakah beneran atau enggak Dan setelah still nanti tuang airnya Langsung aja kita tes apakah keyboardnya masih berfungsi atau enggak Langsung aja Oke airnya udah still tuang Kita coba disini Ini udah tersambung Wow kan Ternyata keyboardnya masih berfungsi walaupun udah kena air Udah tumpah-tumpah kayak gini Ternyata masih berfungsi dengan normal Jadi komersi sil itu adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh G213 Pro DG ini Yaitu durable karena dia anti air Ya jadi gimana menurut kalian keyboard ini Jangan lupa untuk kasih komen di bawah sini Kasih pendapat kalian mengenai Logitech G213 Pro DG ini Yang anti air Jangan lupa juga untuk like, share ke sosmed kalian Dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID Dan satu lagi Jangan lupa juga untuk kunjungi website ulasan ID Harus ya Oke segitu dulu video ulasan ID berlangsung titil Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya Sub indo by broth3rmax